Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nadhirun mubiin Beliau bawakan disini Sebuah ayat Dan ada tiga Riwayat Ayat Kata penulis Dan firman Allah Kul ara'aitum Ma tad'una min dunillah In aradiyani allahu bidurrin Hal hunnaka shifatu durri Al-aya Kul katakan lawai Nabi Muhammad kepada Kau musyrikin Ara'aitum ma tad'una min dunillah Terangkan kepada aku Tentang sesembahan-sembahan selain Allah Yang kalian seru Kalian beribadah kepadanya In aradani allahu bidurrin Hal hunnaka shifatu durrih Jika Allah menghendaki Untuk menimpakan suatu bahaya Kepadaku Apakah mereka mampu Menghilangkan bahaya itu? Kalau kita lanjutkan ayatnya Demikian pula Kalau Allah menghendaki Rahmat untukku Apakah mereka mampu Menahan rahmat Allah? Kul hasbi Allah Alayhi yatawakkalul mutawakkilun Katakanlah Allah yang Maha mencukupiku Kepadanya lah Orang yang bertawakkal Selalu bertawakkal Baik Ini ayat di surah Az-Zumar Iya Jadi makna ayat ini Saya terangkan dulu ya Makna ayat Jadi makna dari Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Memerintah kepada nabinya Nabi Muhammad SAW Untuk berucap Kepada kaum musyriki Afara'aitum Bagaimana pendapat kalian? Kabarkan kepadaku Ya Tentang orang-orang yang Kalian ibadahi Mata du'una Yang kalian ibadahi Kalian meminta Kepadanya Supaya Datang kemanfaatan Atau tertolak bahaya Mindunillah Selain daripada Allah Dari tandingan-tandingan Sembahan-sembahan Iya In'aradani yallahu Bidurrin Kalau Allah menghendaki Bahaya untukku Bahaya apa saya? Bahaya dalam bentuk bala Dalam bentuk sakit Kepakiran Kesusahan Kalau Allah menghendaki Bahaya untukku Halhunna ka shifatul dhurri Iya Apakah kalian tahu Bahwa mereka itu Mampu untuk menyingkap Bahaya itu Aw aradani Birahmatin Atau Kalau Allah menghendaki Untukku rahmat Misalnya Allah menghendaki Saya sehat Saya diatas afiat Diatas kebaikan Selamat dari petaka Apakah yang kalian ibadah Itu bisa menahan Bisa menahan dari rahmat Allah Bisa menahan dari rahmat Allah Maka Allah Maka Allah perintah kepada nabinya Kul katakan Nabi Muhammad Hasbi Allah 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 yang mencukupiku Alaihi yatawakkalul mutawakkilun Kepadanya lah orang yang bertawakkal Selalu bertawakkal Bertawakkal artinya Dia serahkan perkaranya dan dia bersandar kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Iya Maka Terlihat ya Dari ayat ini Sisi pendalilan Penulis rahimahullah ta'ala Iya Sisi pendalilan Penulis Jadi ayat ini Ini Memutus Keterkaitan Kaum musyrikin Kepada Siapa yang mereka ibadahi Siapa yang mereka ibadahi Bahwa Apa saja yang kalian ibadahi Yang kalian Meminta kepadanya Itu Tidak bisa memberi Manfaat Dan tidak bisa menolak Bahaya Tidak bisa memberi manfaat Dan tidak pula bisa menolak Apa Tidak bisa menolak bahaya Iya Maka Dengan demikian Terputus Segala keterkantungan Pada apa yang kalian ibadah itu Itu bukan tempat untuk bergantung Apa yang kalian Ibadahi Tersebut Iya Bukan tempat untuk Bergantung Jadi kalau Syirik akbar seperti ini Berhala berhala ini Ini tidak bisa memberi manfaat Di dalam Di dalam Untuk Untuk mereka yang mengibadahi mereka Tidak bisa memberi manfaat Dalam bentuk Mendatangkan kebaikan Atau menolak bahaya Iya Maka demikian pula Segala hal yang kalian Jadikan sebagai sebab Yang kalian bergantung Kepadanya Bukan sebab syari'i Atau sebab qadari Itu semuanya Tidak bisa Tidak bisa memberikan Manfaat bagi kalian Itu sisi Pendalilannya Iya Baik Jadi ini Terkait dengan masalah Memutus apa Ketergantungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Jadi Batillah Segala Ketergantungan tersebut Karena itu Mereka bergantung pada Hal yang tidak ada hakikatnya Hal yang mereka sangka Saya Dalam mendatangkan manfaat Menolak bahaya Iya Maka Berhala-berhala Atau apa yang diibadahi Oleh kaum musyrikin Iya Dan Semisal dengannya Memakai Dari gelang Jimat-jimat Dan seterusnya Ini semuanya Tidak ada pengaruhnya Di dalam menyingkap bahaya Ataupun menolak apa Di dalam menyingkap bahaya Ataupun di dalam mendatangkan Manfaat Baik Itu sisi Pendalilan Penulis Rahimahullah Di sini Jelas ini ya Baik Atau saya bahasakan dengan bahasa lain Iya Sekarang Ayat ini Ini menyinggung tentang apa Kaum musyrikin Terkait dengan Siapa yang mereka ibadahi Kan begitu Terkait dengan Sembahan-sembahan mereka Diputus Diputus sesembahan-sembahan ini Tidak bisa menolak Bahaya Dan tidak bisa mendatangkan Apa Manfaat Kenapa Tidak bisa mendatangkan Manfaat Menolak bahaya Kenapa Karena mereka Tidak dijadikan Sebagai sebab Di situ Maka dikiaskan Segala hal Yang bukan sebab Syarii dan qadari Sama seperti itu Sama Seperti itu Jelas ya Tidak bisa Menjadi sebab Di dalam menolak Bahaya Ataupun di dalam Mendatangkan Manfaat Ya maka ini Ayat Ayat agung Dasar kaedah Untuk pembahasan ini Dasar kaedah Untuk pembahasan ini Iya Terdapat di dalam ayat Penegasan Batilnya Kesyirikan Karena Setiap yang diibadai Selain daripada Allah Itu Tidak Memiliki Tidak Memiliki Kemampuan Menolak bahaya Atau mendatangkan Manfaat Bagi orang yang Menyembahnya Maka ini menunjukkan Batilnya Kesyirikan Yang kedua Terdapat Peringatan Dari bahaya Memakai Gelang Memakai Ikatan Memakai Apa namanya Kalung Yatang semisal Dengannya Sebagai sebab Mendatangkan Manfaat Atau menolak Bahaya Karena itu Dari jenis Kesyirikan Dari jenis Kesyirikan Yang dimaksudkan Oleh kaum Musyrikin Pada berhala-berhala Mereka Iya Dan ayat ini Terdapat Bahwa Apa yang bukan sebab Secara syari'i Dan bukan sebab Secara qadari Tidak boleh dijadikan Sandaran Dan kita harus Terputus darinya Tidak Boleh dijadikan Sebagai sandaran Dan harus terputus Darinya Iya Dan terdapat juga Di dalam ayat Kewajiban Tawakkal Dan bersandar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ayat ini juga Dasar Di dalam syari'at Untuk Mendebat Kaum musyrikin Guna Menjelaskan Kebatilan Akan kesyirikan Yang mereka kerjakan Baik Ini ya Dalil yang pertama Yang dibawakan oleh penulis Rahimahullah wa ta'ala Di sini Iya Sekarang Bisa dimengerti ya Kesimpulannya Pada ayat Tadi kan saya sudah terangkan Bahwa Segala yang digantung itu Itu syirik askor Dia kembali kepada berapa Dua sebab Dua sebab ini yang sebenarnya Yang ingin ditegaskan oleh penulis Dari ayat Yang pertama Kemudian yang kedua Yang pertama Yang pertama meyakini Sesuatu itu sebagai sebab Padahal dia bukan sebab syari'i Dan bukan sebab Qadari Ini ayatnya jelas atau tidak Jelas Dari sisi mana Pendalilannya Kaum musyrikin Minta kepada Sembahan-sembahan mereka Sudah diterangkan Kalau Allah menimpakan bahaya Sembahan mereka Mampu menolak bahaya Tidak mampu Kalau Allah Memberikan rahmat Mampu sembahan mereka Menolak rahmat Menahan rahmat Allah Tidak mampu Kalau begitu Mereka ini bukan sebab Iya Jelas ya Maka bersandar kepada mereka Sebagai sebab Itu dari jenis Kesyirikan yang dilakukan Oleh kaum musyrikin Itu satu Dan yang kedua Mereka ini hanya Sangkaan saja Disangka bisa memberi Manfaat dan menolak bahaya Padahal tidak ada hakikatnya Karena mereka Tidak mampu menolak bahaya Dan tidak mampu menahan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Baik Jelas ini ya Jadi yang penting itu Di pembahasan kitab Tauhid Untuk setiap ayat Dan setiap hadith Yang dibawakan oleh penulis Kita tahu Sisi pendalilannya Iya Kita mengerti Sisi pendalilannya Ini keadaan Sisi pendalilan Perlu diulangi Beberapa kali Dipahami Supaya melekat Di dalam hati Ini saya Ingatkannya Cara Kita memahami Kajian-kajian Di pembahasan kitab Tauhid ini Baik Dalil yang kedua Berkata penulis Rahimahullah Tata Dan Imran Ibn Hussein Radiyallahu anhu Anna Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Ra'a rajulan Fi yadiki Halqatun Min Sufru Dari Imran Dari Imran bin Hussein Radiyallahu anhu Nama lengkap beliau Imran bin Hussein Bin Ubaid Bin Khalaf Al-Khuzai Radiyallahu anhu Ini mau diperbaiki ya Radiyallahu anhu Beliau dan ayahnya Dua-duanya Sahabat Imran bin Hussein ini Masuk Islam Di tahun Terjadinya Perang Khaibar Tahun keberapa itu? Tahun ketujuh Hijriah Kemudian beliau ikut Beberapa perperangan Di Fathu Mekah Imran bin Hussein Yang membawa bendera Khuza'ah Dia membawa bendera Qabilah Khuza'ah Karena waktu Fathu Mekah itu Hadir banyak Qabilah Dari sahabat Yang membawa Bendera Khuza'ah Qabilah Khuza'ah Adalah Imran Ibn Hussein Radiyallahu Ta'ala anhu Setelah itu Beliau berpindah Di Basrah Imran bin Hussein Dan meninggal Di Basrah Pada tahun 52 Hijriah Jadi Imran bin Hussein Berkata Anan Nabi SAW Ro'an rajulan Sungguhnya Nabi SAW Melihat Seorang lelaki Melihat Seorang lelaki Fiyadihi Halqatun Min Suhur Yang di tangannya itu Terdapat gelang Kuningan Gelang kuningan Dari tembaga Maupun yang semisal Dengan Maka Fakala Maka beliau berkata Di riwayat Di riwayat Al-Hakim Disebutkan bahwa Yang Ada gelang di tangannya itu Imran Ibn Hussein Sendiri Di dalam riwayat Al-Hakim Dia masuk Menjumpai Nabi Kata Imran Dan di lenganku Di lenganku Di lenganku Ada Lingkaran dari Kuningan Ada simpan di lengannya Baik Ya Jadi Sangkaan Di masa jahili Dahulu Mereka Membuat hal Kodilengan itu Itu untuk Menolak Gangguan Gangguan Ain Dan gangguan Jin Serta yang Semisal Dengannya Ya Itu kalau Dia pakai Yang kuning Kalau mereka Pakai Dari perak Itu mereka Yakini Bisa Mendatangkan Keberkahan Atau Menolak Penyakit Bawasir Ya Atau yang Semisal Dengannya Kalau dia Pakai Cincin Yang ada Ukiran-ukirannya Itu katanya Penjagaan Dari Jin Itu beberapa Bentuk Keyakinan Kau Mushrikin Ini mirip Ya Semuanya Gantungan-gantungan Jimat-jimat Hal-hal Yang dia pakai Untuk Apa Untuk Menolak Bahaya Ya Dijadikan sebagai Sebab untuk Menolak Bahaya Fakala Maka Nabi Sallallahu Lassallama Bertanya Maha Dihi Apa ini Iya Ini pertanyaan Nabi Apa ini Jadi ada pertanyaan Beliau merinci Apa sebabnya Dia pakai Apa sebabnya Dia pakai Ini kadang Seorang Mufti Merinci Merinci Sebab sebuah Perbuatan Iya Dan mungkin Saja Ini pengingkaran Dari Nabi Maha Dihi Apa ini Yang kamu lakukan Tapi pengingkaran Dalam bentuk Dia tanya Alam Minal wahina Maka Dia menjawab Minal wahina Wahina ini Penyakit ya Penyakit yang Membuat Apa namanya Badan itu menjadi lemah Iya Jadi ya katanya Penyakit pada urat Yang menimpa Bahu dan Tangan Menimpa Bahu dan Tangan Iya Baik Jadi Mereka Dia pasang Dipasang memang Disitu untuk Menolak penyakit Al-wahina ini Apa Maka Nabi Berkata Inzi'ha Fainaha La taziduka Illa wahina Kata beliau Lepaskanlah An-nazid itu Artinya Mengambilnya Dengan kekuatan Iya Jadi Lepaskan Cabut Kan begitu Itu Nazid namanya Iya Di dalam Sebagian riwayat Umbudha Angka Buang Dari engkau Dipakai kata Buang Kalau buangkan Lebih Lebih Dalam lagi Iya Karena Dia mengandung Makna Melepaskan Dan apa Dan menjauhkannya Melemparnya Itu membuang Nama Iya Jadi Lepaskan Ini tidak memberi Manfaat bagi kamu Ya bahkan Membahayakan kamu Bahayanya bagaimana Dia tidak Menambah engkau Kecuali apa Kecuali Membuatmu Semakin Lemah Membuatmu Semakin Lemah Ini terdapat Bahwa Orang yang Berbuat Kesirikan Itu Dia akan Mendapatkan Lawan Dari apa Yang dia cari Ya Jadi Dia ingin Menolak Penyakit Lemah Dia akan Menjadi Semakin Lemah Iya Itu Memang Ditunjukkan oleh Sejumlah hadith Dari Kaida-kaida Syariat Bahwa Orang yang Bikin Mukhalafa Syariah Maka akan Di Berlakukan Padanya Muamalah Bina Kili Qasdihi Lawan Dari apa Yang dia Maksudkan Iya Baik Kata beliau Fa'inna Kalau Mitta Wahia Alaika Maaf Lahta Abadan Sungguhnya Kamu Kalau Kau Mati Dan Gelang Itu Masih Melekat Pada Tubuhmu Engkau Tidak Akan Beruntung Selama Lama Ya Rawahu Ahmadu Bisanadin Labak Sabihi Dirwetkan oleh Imam Ahmad Dengan Sanat Yang Tidak Masalah Dengannya Hadit ini Oleh penulis Dikatakan Bisanadilabak Sabihi Sanatnya Tidak ada masalah Beliau Membahas Sanat Memang Kalau dilihat Pada Rawinya Mungkin Sanatnya Bisa Dihasankan Mungkin Sanatnya Bisa Dihasankan Tetapi Kalau dilihat Pada Hakikat Riwayatnya Ya memang Hadit ini Ada Kelemahan Hadit ini Ada Kelemahan Padanya Ya Karena Hadit ini Dari jalan Al-Mubarak Ibn Fadola Dari Al-Hasan Al-Basri Dari Imran Ibn Husayn Ya Al-Mubarak Ibn Fadola Ini bisa Dihasankan Haditnya Hanya saja Dia ini Mudalis Yang sangat Jelek Tadlisnya Ya Sangat Jelek Tadlisnya Baik Itu saja Yang dipermasalahkan Tadlisnya Ya Dan telah Datang Riwayat yang lain Dari Jalur Ma'amar Dari Al-Hasan Dari Imran Bin Husayn Mokuf Dari Imran Bukan dari Hadit Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Baik Dan Ma'amar Dari sisi Riwayat Lebih kuat Lebih kuat Baik Jadi ini Hadit Dari Sisi Ma'ana Ma'anya benar Tapi dari Sisi Riwayat Ada kelemahan Pada Hadit ini Nah disitu Kata Ma'af Lahta Abadan Engkau tidak Beruntung Selama-lamanya Iya Engkau tidak Beruntung Apa artinya Tidak beruntung Selama-lamanya Iya Ini Tergantung Dia masuknya Ke syirik apa Syirik Asgar Atau syirik Akbar Jelas ya Kalau tidak beruntung Ma'af Lahta Tidak beruntung Selama-lamanya Maka penafian Disini Maknanya Kalau dia syirik Akbar Penafian Keberuntungan Itu artinya Keberuntungan Ditahan Sama sekali Dia tidak dapat Keberuntungan Ini syirik Akbar Namanya Tapi Kalau dia syirik Asgar Engkau tidak beruntung Selama-lamanya Maka penafian Disitu Adalah Taba'id Menjauhkan Keberuntungan Keberuntungan itu Dijauhkan Dari engkau Dijauhkan Dijauhkan Bukan artinya Tidak dapat Sama sekali Tapi Hal yang dijauhkan Ini kalau dia syirik apa Syirik Asgar Baik Itu pembahasan Ya Apa namanya Seperti yang telah saya sebutkan Hadit-hadit itu Selalu berjalan di atas Kaida Tidak ada yang keluar dari apa Dari Kaida Dan Riwayat-riwayat Serta ketentuan-ketentuan Yang telah dimalumi Baik Di dalam hadit ini Ya Terdapat beberapa Fa'idaya Dari maksud dibawakannya oleh penulis Ya Jadi maksud utamanya Beliau terangkan disini Bahwa Memakai Gelang Atau apa yang dilingkarkan Ya Untuk menolak Bahaya Ini dari kesyirikan Yang tidak membawa Keberuntungan Dari kesyirikan Yang tidak membawa Keberuntungan Iya Karena Dinafikan al-falah Darinya Baik Jadi itu Tujuan utamanya Dibawakan hadit ini oleh penulis Rahimahallahu Ta'ala Fa'innaka laumitta Atau fa'innaka laumutta Wahia alaika Ya Maaflah ta'abadan Engkau tidak akan beruntung Selama lamanya Baik Dan terdapat di dalam hadit ini juga Bahwa Dilarang seseorang itu berobat dengan hal yang diharamkan Terdapat di dalam hadit Pengingkaran terhadap orang yang berbuat kemungkaran Dan mengajari Orang yang Perlu diajari Iya Kemudian yang keempat Atau yang ketiga Terdapat bahaya kesyirikan Di dunia dan di akhirat Di dunia Syirik yang dia lakukan Membuat dia semakin lemah Di akhirat tidak membawa apa Keberuntungan sama sekali Dan terdapat seorang mufti itu Dia merinci Kalau ada hal yang perlu dirinci Dia minta rincian Dia tanya Dan maksud Seseorang itu Kadang Penting untuk diketahui apa maksud dia Melakukan hal yang seperti itu Nah Ini dijadikan oleh penulis dalil Bahwa Syirik Asgore itu Lebih besar daripada dosa besar Lebih besar daripada dosa besar Sebab kalau ini syirik Asgore Melekat padanya Dia tidak akan beruntung Selama lama Iya Baik Dan akan datang nanti Penulis menegaskan disini Bahwa kesyirikan Tidak diberi udur padanya Dengan kejahilan Kita akan bahas nanti Pada tempatnya Baik Ini dalil yang kedua Di dalam bab ini Kemudian dalil yang ketiga Kata beliau Kata beliau rahimahullah Walahu An ukbata Ibn Amir Marfu'an Walahu Dirwetkan pula Maksudnya Dirwetkan pula oleh Imam Ahmad Dari ukbah Ibn Amir Radiyallahu anhu Secara marfu' Ya dan ini Hadith Uqbah bin Amir Hadithnya Dihasankan oleh para ulama Ya dianggap bagus Sanatnya Oleh al-mundiri Dan al-manawi Berkata sanatnya Sahih Ya Sanatnya Sahih Baik Hadith Uqbah bin Amir Ini Secara marfu' Secara marfu' Artinya apa? Nabi SAW Yang berucap Tentangnya Itu meringkas ya Jadi Kalau bahasa umumnya Dari Uqbah bin Amir Kola Kola Rasulullah SAW Masa umumnya Kalau diringkas Dari Uqbah bin Amir Marfu'an Langsung disebutkan Konteksnya Man ta'alaka tamimatan Barang siapa yang bergantung Dengan tamimah Iya Bergantung dengan tamimah Disini dibahasakan Ta'alaka Barang siapa yang bergantung Bergantung dengan tamimah Sebentar Uqbah bin Amir Nama lengkap beliau Uqbah bin Amir Bin Amr Bin Abbas bin Amr Bin Adi Al-Juhani Nah Beliau salah seorang dari sahabat yang Mengumpulkan Al-Quran Sangat fasih Beliau hadir di perang Di berbagai peperangan Dan beliau pernah menjadi gubernur Mesir Selama tiga tahun Meninggalnya Mendekati tahun 60 Hijriya Radiyallahu anhu Iya Jadi Uqbah bin Amir berkata Man ta'alaka tamimatan Fala atammallahulah Barang siapa yang menggantungkan tamimah Niscaya Allah Tidak akan Menyempurnakan Keinginannya Iya Tidak akan menyempurnakan Keinginannya Kalau dia menggantung Di sini Dia menggantung tamimah Apakah dia gantungkan Pada dirinya Atau dia gantungkan Kepada orang lain Pada anak kecil Pada keluarganya Pada kendaraannya Atau yang semisal dengannya Itu makna ta'alaka Atau juga ta'alaka Bisa bermakna Hatinya itu Bergantung Iya Dikantungkan hatinya Di dalam Mencari kebaikan Ataupun di dalam Menolak Bahaya Maka Fala atammallahulah Allah tidak akan Menyempurnakan Untuknya Maksudnya tidak dikabulkan Untuknya Iya Apa yang dia maksudkan Tidak diberi Bahkan dia akan Diberi Hal yang bertentangan Dengan yang Dia maksudkan Hal yang bertentangan Dengan apa yang Dia maksudkan Jadi di sini Nabi mendoakan Iya Mendoakan Fala atammallahulah Semoga Allah tidak Mengabulkan Untuknya Tidak menyempurnakannya Iya Ini kan doa ya Jadi kalau Didoakan Kejelekan Untuknya Menunjukkan Perbuatan ini Boleh atau tidak Ini menunjukkan Perbuatan ini Adalah perbuatan Yang diharamkan Ini sisi Pendalilan penulis Iya Dan Di sini Tadkala dia Bergantung Kepada selain Allah Padahal yang Bukan merupakan Sebab syari'i Dan bukan merupakan Sebab Qadari Maka dia masuk Di dalam pembahasan Apa Pembahasan Kesyirikat Iya Ini sisi Pendalilan Penulis Iya Dan di sini Bahasanya Man ta'allaka Tamimatan Dalam bentuk Nakira Kalau ada nakira Di siyakus syart Ini memberikan Ifadawa Umum Iya Dia masuk Umum Segala bentuk Tamimah Apa saja Dari bentuk Tamimahnya Iya Dari bentuk Tamimahnya Baik Tamimah itu Akan datangnya Di bab berikutnya Penjelasan Dari penulis Definisi Tamimah Dia adalah sesuatu Yang mereka gantung Iya Mereka anggap Itu menolak Dari Bahaya-bahaya Iya Menolak dari Bahaya-bahaya Iya Jadi Ini yang Dibuat oleh Orang-orang Arab Di masa dahulu Kadang mereka Gantungkan Pada anak-anaknya Untuk menolak Ain Menurut mereka Iya Dan Tamimah itu Beraneka ragam Apa yang digantung Bisa dari Apa namanya Dari bacaan-bacaan Dan bisa dari tulang Bisa dari tulisan Dan bisa selain daripada itu Baik Jadi Siapa yang Bergantung Dengan Tamimah Allah tidak sempurnakan Untuknya Waman ta'allaka Wada'atan Fala wada'allahu lah Iya Dan para siapa Yang Menggantungkan Wada'ah Maka Allah Tidak akan memberikan Ketenangan Pada dirinya Iya Wada'ah ini Wada'ah Ini sesuatu Yang Mereka keluarkan Dari laut Sesuatu mereka keluarkan Dari laut Warnanya putih Warnanya Putih Iya Kemudian Mereka gantungkan Di leher Anak-anak kecil mereka Katanya Untuk menolak Ain Untuk menolak Ain Baik Jadi kalau dia Menggantungkan Wada'ah Maka Fala wada'allahu lah Tidak ada wada'ah baginya Wada'ah Yada'u Da'atan Artinya itu Da'ah Bermakna sukun Ketenangan Bermakna apa Ketenangan Jadi maksudnya Allah tidak akan memberikan Apa Ketenangan pada dirinya Jadi tadinya dia Menggantung wada'ah Untuk menolak Apa Bahaya penyakit Malah dengan Menggantungnya Dia semakin gelisah Semakin tidak tenang Semakin tidak tenang Ini bahayanya apa Dari Jimat-jimat Ataupun gantungan-gantungan Yang seperti ini Ya Kalung-kalung Yang seperti itu Kalau ini wada'ah kalung ya Digantungkan di leher Berasal dari laut Nah Jadi Falawada'allahulah Wafiriwayatin Dalam sebuah riwayat Man ta'allaka tamimatan Faqada'asyrak Siapa yang bergantung Dengan tamima Maka dia telah Berbuat apa Berbuat kesyirikan Iya Baik Jadi ini ada Sebabnya Di riwayat Imam Ahmad Dari Uqba bin Amir Bahwa Rasulullah Pernah didatangi Oleh sekelompok kaum Sepuluh orang jumlanya Iya Nabi membiat Sembilan orang Satu orang lagi Tidak dibiat Oleh Nabi Maka dikatakan Ya Rasulullah Engkau telah membiat Sembilan Dan engkau Menahan Tidak membiat Satu orang ini Kata Nabi Inna alihi tamimatan Pada orang ini Ada tamimah Padanya Iya Maka Nabi Masukkan tangannya Ke tamimah itu Lalu beliau potong Beliau putus Ini langsungnya Diingkari oleh Nabi Setelah itu Nabi membiatnya Kemudian Nabi berkata Waman ta'allaka tamimatan Fakada Asyrak Siapa yang bergantung Dengan tamimah Maka dia telah Berbuat apa Kesyirikan Dan ini menunjukkan Bahwa menggantung tamimah itu Bukan masuk ke dalam Syirik apa Syirik Akbar Andai kata Syirik Akbar Maka orang ini Akan disuruh Bersyahadat dulu Kan begitu Ini dia Cuma jadikan Sebagai sebab Karena itu Kemarin saya sebutkan Salah satu Dabit dari Syirik Asgar Taswiatu Menyetarakan Selain Allah Dengan Allah Padahal yang merupakan Kehususan Allah Yang dalil-dalil Menunjukkan Bahwa dia tidak Mengeluarkan dari Keislaman Ini dalil Menunjukkan Tidak mengeluarkan Dari apa Keislaman Maka Masuknya dalam Syirik apa Syirik Asgar Iya Jadi sini Sisi pendalilan Penulis tegas Sangat jelas sekali Bahwa Menggantung Tamimai itu Adalah Bentuk dari Apa Keisirikan Maka ini Berlaku pada Kaedah Berlaku pada Kaedah Bahwa Apa saja Yang digantung Dia bersandar Kepada yang digantung Sebagai sebab Padahal dia Bukan sebab Syarii Dan bukan sebab Qadari Maka itu adalah Apa Masuk di dalam Kesirikan Iya Walaupun kalimat Pakoda Ashrak Itu lebih luas Kandungannya Bisa Syirik Akbar Bisa Syirik apa Syirik Asgar Tergantung pada Apa Pada niatnya Bagaimana tadi Rinciannya Kapan dia Syirik Asgar Kalau dia Yakini sebagai Sebab Kapan Kapan syirik Akbar Kalau diakini Tamimah ini Dengan sendirinya Memberi manfaat Dan memberi apa Bahaya Maka itu menjadi Syirik Akbar Baik Selesai Hadit Yang kedua ini Ya Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih